Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum sobat desain ketemu lagi bersama saya Erwin Wira pertama hari ini saya akan membuat tips membuat men-screen case men-screen case sebuah aktivitas saya membuat konten aset Ramadan ya dimana kita sudah mendekati bulan Ramadan sekitar satu atau dua bulan menjauh Ramadan ya udah perlu disiapkan aset-aset faktor yang berhubungan dengan tema Ramadan ya Kenapa karena tema Ramadan itu sebaiknya dibuat satu atau dua bulan menjelang Ramadan begitu pula dengan Dilvitri ya dibuat satu sebulan atau dua bulan sebelumnya Kenapa karena perusahaan-perusahaan atau pemilik produk sudah memperpromosi sejak saat tersebut jadi saat ini mereka udah mulai mempersiapkan promosi jadi kita harus siapin stok aset grafisnya dari sekarang ya justru kalau kita mempersiapkannya pas hari-ha hari-ha saat Ramadan atau Idul Fitri itu bisa dikatakan terlambat ya jadi kesempatan untuk membuat aset Ramadan itu ya sekarang atau satu bulan sebelumnya oke Hai ada pun untuk mempermudah teman-teman saya sudah merangkum beberapa tools dan shortcut ya sorry shortcut untuk mempermudah teman-teman dalam berkarya membuat ornamen islamic background ya antara lain pen tools ya pen tools untuk membuat objek seperti ini dari sini pen tools untuk membuat objek ya seperti ini misalkan Oke membuat objek Hai juga set tools ya set tools Hai suri stoknya kurang besar set tools ya set tools Pathfinder ya Pathfinder ini ada disini ya Pathfinder ini untuk memotong atau menggabungkan objek untuk memotong misalkan kita membuat bulan sabit tinggal digeser ya kan bulan sabit dengan tema islamic ya di Pathfinder yang ini untuk mempotong ya memotong ya atau untuk menggabungkan objek ya kita bisa duplikasi ya suri Hai untuk menggabungkan objek bisa pakai kita copy ya Hai kita copy ya kontrol shift out copy kita reflect tool Hai ya ini menggabungkan objek ya ada disini pilih yang ini ya teman-teman bisa bereksplorasi dengan Pathfinder ya untuk membuat ornamen-ornamennya ya penamai ornamen Ramadan atau juga rotet tools rotet tools itu memutar membuat objek dengan angka jadi misalkan teman-teman bikin seperti ini Hai ya Hai seperti ini lalu dirotet-rotet itu ada di objek Hai nah transform rotate nah ini bisa pakai angka biar presisi ya Hai copy nah dirotet seperti ini ya Hai dengan mirotet tools nah ada surat-suratnya surat-surat yang untuk memudahkan supaya tindakannya enggak berkali-kali bisa pakai kontrol D ya kontrol itu misalkan ketika saya merotet tadi ya kontrol itu ya saya merotet tadi objek transform rotate misalkan tika saya merotet 10 copy ya saya kontrol D ini saya kontrol D untuk mengulang aktivitasnya jadi kontrol D kontrol D kontrol D itu ya jadi untuk mengulang jadi bisa dipakai buat ornamen nanti itu ya seperti ini ya seperti mandala yang pernah saya saya post di video sebelumnya ya teknik membuat mandala ini juga bisa dipakai buat background-background islamik ya buat ornamen Turki ya kan motif-motif Turki kan seperti ini ya itu ya juga shift out plus tarik Nah ini buat teman-teman untuk memudahkan ketika membuat objek-objek duplikasi ya seperti misalkan pengen membuat nah shift tarik Nah ya geser begini jadi ketarik lalu kontrol D nah gitu ya atau shift tarik kebawah Hai kontrol D Oh ya Oh jadi banyak sorry sorry nah tak tekan terus ngekonsif shift-alt tarik shift-alt tarik kebawah lalu kontrol D tuh buat kayak membuat ornamen dan motif ya pattern-nya kayak gini juga bisa dipakai ya jadi itu dia tools dan shortcut-nya untuk membuat efek Roma apa untuk membuat background tema Romadon ya yang bisa sering dipakai ingetin ya shortcut ini ya Hai mungkin bisa di print screen atau dicatat ya shortcut ini sangat berguna sekali buat membuat pernamen ya dan membuat tekstur dan pattern ya Hai baik kalau sudah saya mau ngajak teman-teman untuk membuat satu background ya yang premium dan bertema Romadon saya memakai color palette seperti ini untuk mendapat efek-efek gold dan warna tua gradasi yuk kita coba yuk ya kita coba ya saya men-setting ukurannya yang kotak berarti kalau kotak itu 4000 kali 4000 pixel ya atau kalau yang horizontal 5000 kali 3000 pixel ya tapi karena saya pengen pakai buat target market saya yang terbuat pengguna feed Instagram jadi saya pakai yang 4000 kali 4000 yang kotak ya pokoknya berapapun ukurannya boleh asal tidak kurang dari 2000 kali 2000 ya ingat tidak kurang dari 2000 kali 2000 karena satu stok minimal 2000 kali 2000 saya buat 4000 kali 4000 supaya bisa di sebar di banyak tempat Oke langsung saja saya buat kotaknya Hai ke pakai warna yang ini Hai kesa cempulungin warnanya disini biar memudahkan ya gitu pula yang ini Hai keng jadi dapat efek gradasi teman-teman saya rasa sudah bisa memakai gradient tools ada di sini ini eh window gradiens nah ini gradien tools kita cempulungin warna ini warna muda di tengah dan warna tua di pinggir eh sorry di klik dulu ya warna muda di tengah warna tua di pinggir Hai bagusnya Radial tools Radial tools ya seperti ini terserah sih ini hanya reference saja teman-teman saya bikin bisa lebih bagusnya lalu kita mainkan dengan Hai yang tadi saya bilang shortcut shortcut yang tadi saya bilang ya saya pakai pet tools pet tools dulu dengan warna gold Hai ah dengan warna gold story Hai kita cempulnya warna gold di sini hai 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 mungkin kotak ya pakai warna gold di di outline-nya batin di flip Hai ya kita kris truk agak tebal ini kita target market saya untuk pembuat Instagram ya nantinya membuat Instagram bisa memakai karya saya ini lebih background di kunci dulu ctrl-l Hai seperti tidak kepilih Hai sori control-lalu ya control-lalu untuk mengunci background Hai struk tambahkan jadi 20 Hai atau 30 ya ini untuk fit Instagram saya terus centering di tengah lain Hai saya pakai rotate tools ya rotate tools objek transform rotate seksi 10 ya copy setelah di copy saya kontrol di 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 ya jadi sebuah ornamen ya yang bisa diisi dengan potesian di bagian tengahnya di seri diisi dengan kuat di bagian tengahnya ya Hai centering Hai ke saya maka pakai pen tools ya saya buat Hai objek seperti kubah ya misalkan kubah masjid Hai kubah masjid yang dibuat untuk lampu Hai contoh saja teman-teman saya yakin bisa lebih bagus hai 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 kita lain Hai story lepas dulu kita lain-teman kita putar jadi warna oke Hai seperti tadi yang saya biar di tadi yang saya contohkan Hai kontrol shift-shift-out-shift-out-tarik Hai untuk mengeplikasi sambil menarik ya Hai sifat dan tarik Oke level horizontal biar rata ya Hai saya rekatkan di tengah saya lain biar ketemu garisnya lalu pet finder yang union Hai untuk menemukan pet finder bisa di window Hai pet finder ya atau shift-control-f9 ya di-expand di satu objek Oke kita buat seolah-olah ini gantungan lampu berbentuk kubah ya hai 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 Oke, potong. Oke, jadi seperti lentera ya. Saya rasa teman-teman sering melihat ya objek seperti ini. Oke. Bisa dibuat digantung di sini, seolah-olah lampu. Jangan lupa stroke di expand, objek expand. Supaya keterima seter stock ya. Jadi stroke semua stroke, pastikan jadi objek. Begitu pula yang ini ya. Stroke ini kalau bisa jadi objek ya. Objek expand. Ya, jadi objek. Kita union pakai pathfinder. Kita union pakai pathfinder. Oke. 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 selamat menikmati sorry ini kayaknya kurang di tengah ya sorry maaf sepertinya kurang di tengah apa yang bikin dia kurang di tengah dia disentring sudah oke ya oke oke gambaran kasar teman-teman mungkin bisa buat lebih bagus ya oke kita shift out tarik oke ya oke bisa dikombinasikan dengan bintang mungkin icon-icon Ramadan oke oke kalau teman-teman kurang puas dengan seng seperti ini bisa diakalin ya mungkin ornamen ininya dibuat seperti kubah mesjid oke kita potong di bagian sininya oke pathfinder oke kita kecilkan kita buat garis disini line line ke kiri kita union kita union kita union pakai pathfinder di union jadi satu bagian ya oke bisa diisi dengan quote atau ucapan oleh pengguna nantinya kita rapikan sedikit ya kita rapikan sedikit ya kita tambah satu simbol yang paling ikonik dengan idul fitri dan tema islamik yaitu bulan dan bintang ya bukan partai ya oke kita centring seperti kubah mesjid oke oke saya rasa ini sudah cukup mewakili tema Ramadan jika kurang puas bisa tambahkan lagi efek-efek yang menarik disini misalkan oke 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 line Oke Jangan lupa mainkan gradasinya Goldnya kita pakai efek ya sekarang ya Pakai efek warna Windows, swatch Swatch color Warna yang tadi kita masukin Disini kita masukkan di gradasi Oke Oke Oke, atau Dibuat radial aja Mungkin lebih bagus Radial push Oke 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 Mainkan gradasinya ya Sekreatif teman-teman Oke Ctrl-C, Ctrl-F Untuk mengopi objek ke depan Lalu belakangnya dibikin gelap Oke Seperti ruangan ya Oke lagi ya Kalau pengen punya efek seperti ini ya Masih ulang ya Ctrl-C, Ctrl-F Artinya objeknya dibagi dikopi ke depan Tarik sedikit ke bawah Yang belakang dikasih warna gelap Nah Tuh Bisa dikasih teks disini nanti oleh user Oke Lebih bagus lagi kita gradasikan bulan, bintang, dan ornamen lainnya Oke Oke Saya rasa bisa dipakai untuk tema Ramadan Teman-teman bisa coba Hmm Sorry Eksplorasi Gradasinya Gradasinya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Tambah efek lagi Ctrl C, Ctrl B Artinya kita copy ini di belakang Copy objek yang dipilih di belakangnya Seperti ini bentuknya Ada objek di belakangnya Tuh ya Di ulang ya Ctrl C, Ctrl B Lalu digeser dikit objek belakangnya Dikasih warna gelap Ini juga bisa mengesankan efek Yang indah Ctrl C, Ctrl B Oke Oke, siap-siap cukup ya Teman-teman bisa bereksplorasi lagi Ini namanya Nama style-nya Premium Luxury Background Untuk tema Romadon Oke Teman-teman bisa coba Bisa coba Jangan lupa di save di FPS 8 Save di FPS 8 Oke, di save di FPS 8 Supaya diterima satu stop Oke, untuk settingan ukuran dan cara keywording Cara upload Pernah saya upload di video sebelumnya ya Mungkin linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya Oke, demikian dari saya File mentah juga saya sertakan untuk bahan pembelajaran ya Semoga info ini bermanfaat Cek kolom deskripsi Cek kolom komentar Jika ingin Eh, sorry Silahkan bertanya di kolom komentar Jika ingin bertanya Demikian dari saya Semoga info ini bermanfaat Semoga style ini bisa menambah Ide untuk mencari penghasilan di bulan Romado nanti Oke, demikian dari saya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati